Guru dan siswa di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus bertarung nyawa untuk sampai di sekolah. Mereka setiap hari menyeberangi sungai selebar sekira 50 meter, menggunakan jasa penyeberangan rakit bambu. Kondisi ini dialami para siswa dan guru di Desa Saragian, Kecamatan Alu, Polewali Mandar. Para guru dan siswa di desa tersebut harus bertarung nyawa, menerjang derasnya arus sungai. Sungai ini merupakan jalan penghubung antara Desa Mombi dan Desa Saragian, Kecamatan Alu, Polewali Mandar. Ia kak, tiap hari lewat sini, menyeberangi sungai. Ujar Alvisari, siswa SMK Negeri Alu, Kabupaten Polman. Ia mengaku tiap hari lewat sungai, karena tidak ada jalan alternatif lain yang bisa dilalui. Kecuali harus keliling, namun memakan waktu yang cukup lama, baru sampai di sekolah. Kendala siswa dan guru yang dihadapi, ketika air sungai tinggi. Mereka terkadang tidak pergi sekolah karena takut menyeberang. Kalau sungai terlalu meluap, biasa kembali ke rumah dan tidak pergi ke sekolah. Ucapnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.